Anies Baswedan menegaskan akan terus bersahabat dengan pasangannya di Pilpres 2024, Muhammad Iskandar atau Gus Imin, meski nantinya akan memiliki tanggung jawab di penugasan yang berbeda. Kesamaan pandangan tentang Indonesia akan terus menyatukan pasangan Anies Muhammad. Saya dengan Gus Imin ini kan lama ya kita ini kenalnya itu. Kita sejak zaman di kampus sama-sama aktivis mahasiswa. Jadi bukan hanya karena kampanye selama 6 bulan terakhir ini, tapi juga selama waktu-waktu sebelumnya. Jadi ke depan kita belum tahu atas apa yang akan terjadi. Tapi insya Allah persahabatan yang kita ada, perjuangan yang kita kerjakan akan kita rawat sama-sama. Masing-masing akan memiliki peran, tugas, tanggung jawab yang belum tentu sama. Tetapi kesamaan pandang kita tentang Indonesia, tentang perjuangan, tentang bagaimana kita menjunjung tinggi demokrasi yang modern itu sama. Jadi ke depan Gus Imin akan terus memimpin partai dan salah satu anak muda dari dulu yang bisa memimpin partai secara berkelanjutan. Tidak mudah itu. Saya sangat hormat dan ke depan beliau tentu ada langkah-langkah. Saya sendiri sampai melihat apa yang akan saya kerjakan besok. Tapi kebersamaan ini insya Allah akan bisa berjalan terus di tempat, di tanggung jawabnya masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.